assalamualaikum teman teman jumpa lagi di channel youtube kak rahma suri rahma di video kali ini kak rahma akan memperbanyak alokasia reversa teman teman jadi ini belum kak rahma siram ya masih berdebu tapi kalian lihat warnanya tuh emang memukau banget teman teman jadi kalau misalnya tanaman alokasia ini tuh daunnya tuh emang kecil kecil dan kalau kalian tempatkan di ruangan pun warnanya tuh cantik juga teman teman gak berubah dan tekstur daunnya tuh tebal ya ini tuh masih berdebu belum kak rahma siram sama sekali udah sekitar 2 hari teman teman jadi karena disini tuh emang lagi musim panas banget dan gak pernah kak rahma lap lagi nih ceritanya makanya dia udah mulai berdebu dan sekarang anaknya tuh udah banyak banget sebentar ya kak rahma kasih lihat ke kalian ini teman teman kalian lihat tuh anaknya tuh udah banyak banget jadi yang kak rahma pisahin tuh induk-induknya dulu nanti baru anak-anakannya gitu karena ini pas orang minta beli karena gak memiliki lagi anakan-anakannya teman teman jadi langsung aja kita berbanyak ya seperti biasa langsung kita langsung kita langsung kayak seperti ini disulai rahmin rahmin disulai rahmin rahmin aduh kalian lihat kita dirikan lagi satu potnya tuh udah rimbun banget teman-teman dan juga alokasia ini memiliki umbi-umbi sama seperti alokasia-alokasia yang lain memiliki biji-biji ini ada banyak teman-teman ini langsung aja kita pisah-pisahin seperti ini kita cabut dulu bagian mak-maknya daun-daun-daun menjalin oke kita udah memiliki satu ini bijinya ini biji bisa kita tanam terpisah ya teman-teman ini gak ramah tempatkan disini tuh jadi ini kita tanam satu gini nanti dia cepat rimbun ini juga oh ya ini nanti karena tanamnya di polybed teman-teman nah yang kecil-kecilnya ini karena tanamnya terpisah jadi emang udah memiliki banyak banget ya ini biji-bijinya tuh kita ambil aja nanti bisa kita tanam balik nih udah banyak ya biji-bijinya ini media tanamnya usahakan kalian jangan sampai membuangnya teman-teman karena dia tuh banyak banget biji-biji seperti ini jadi bisa kita ambil dan mencampur dengan media tanam yang baru ini biji-bijinya oke kita tanam dulu ya kita lanjut aja di tempat penanaman nah teman-teman disini Kak Rama menggunakan media tanamnya sama seperti aglo ya percampuran dari kotoran kerbau dan juga tanah yang berpasir juga sekam itu perbandingannya satu banding satu banding dua dua sekam bagian dua bagian untuk sekam teman-teman Kak Rama dibantu sama Mama Kak Rama kali ini teman-teman jadi kami tuh lagi repoting-repotting dan membersihkan tanaman-tanaman yang lagi gak bagus lagi gitu jadi itu teman-teman caranya tuh sama seperti tanaman-tanaman lainnya juga nanti dia gak sampai setahun bakal rimbun lagi dia cepat banget perkembangannya baru sejak repoting seperti ini kalian harus banyak-banyak menyiramnya teman-teman biar gak stress nah itu bagian anakan sebentar Kak Rama kasih lihat dekat tuh oh sebenarnya gak anak juga nih udah remaja juga nah ini anakannya nih iya itu anaknya ini udah remaja juga teman-teman nah ini kita udah dapet banyak teman-teman teman-teman ini adalah yang udah Kak Rama pisahkan tadi itu ada empat indukan satu yang remaja dan satu dua tiga empat lima anakan teman-teman itu cantik banget ini nanti kita siram banyak-banyak terus tempatkan diteduh baru siramnya rutin penyeraman tiap hari ya teman-teman baiklah teman-teman Kak Rama rasa sekian dulu video Kak Rama tentang alokasi hari fersa semoga kalian suka dan terhibur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati